Ini adalah perjalanan gimana seorang Bianca pengen belajar masak, mulai dari masakan yang simple-simple dulu. Halo, aku Bianca. Hari ini kita akan bikin masakan yang simple lagi. Aku mau bikin untuk sarapan yang gampang-gampang aja, yaitu kita mau bikin garlic bread. Ya, pertama kita mau chop dulu bawang putihnya. Nah, aku pakai kurang lebih 8 siung aja. Kita akan bikin bawang putihnya sampai kecil-kecil, halus. Nah, ini tekstur yang aku mau, kayak gini bawang putihnya kecil-kecil. Lalu kita mau lanjut sama potong sliddy juga sama kecil-kecil juga. Nah, kita mau potong sliddy-nya bagi dua, dan gitu aku mau masukin ke chopper. Nah, ini tekstur yang aku mau, sliddy-nya kecil-kecil gini. Lalu kita akan masak semuanya jadi satu. Nah, sekarang aku lanjut mau masak untuk olesan atas rotinya. Pertama-tama aku masukin dulu minyak dulu, minyak, terus bawang putih. Nah, kita udah masukin minyaknya. Nah, minyak dingin gini, kita langsung masukin aja bawang putihnya. Aku mau bawang putihnya agak berubah warna sedikit. Terus kita masukin sliddy-nya. Baru kita seasoning. Kita masukin sliddy-nya. Kita mau seasoning. Pakai garam, lalu kaldu jamur. Setengah sendok teh. Terus aku mau tambahin black pepper. Kita aduk. Nah, habis dari sini kita satuin sama butter-nya. Nah, matiin apinya. Oke, kita satuin sama butter-nya ya. Nah, kita mau aduk ini jadi satu. Udah selesai diaduknya. Terus aku mau masukin lagi ke kulkas. Karena biar butter-nya nggak sehat lagi. Karena aku pengen olesin itu di roti. Nah, olesan udah jadi. Tadi didingin di kulkas. Sekarang teksturnya kayak gini. Ntar kita tinggal olesin ke rotinya. Nah, udah selesai dioles seperti ini. Kita mau panggang rotinya. Nah, garlic bread udah jadi. Sekarang aku mau cobain garlic bread. Hmm, rotinya crispy. Terus berasa banget gurih. Cocok banget lah kalian kalau misalnya untuk sarapan di pagi-pagi gitu. Oke, segitu aja videonya. So, see you! Sub indo by broth3rmax